Intro Berlibur ke pantai memang seru dan menyenangkan, kita juga bisa berenang di bagian tepi laut yang dangkal. Oh iya, kalian pernah memperhatikan bahwa pasir pantai itu berbeda dari tanah dan bebatuan di sekitarnya. Dan pasti kalian pernah bertanya-tanya pasir pantai itu sebenarnya berasal dari mana iya. Lalu mengapa sih warna pasir pantai kok berbeda-beda? Pantai atau pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut, kawasan pantai berbeda dengan pesisir walaupun antara keduanya saling berkaitan. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Menurut koreksi PBB tahun 2008, Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, USA, Kanada, dan juga Rusia. Panjang garis pantai Indonesia tercatat sebesar 95.181 km. Garis pantai apa sih? Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan, pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis laut dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan dalam mengamankan garis pantai seperti pemecah gelombang dan pengembangan vegetasi di pantai. Untuk mengatasi abrasi atau penggerusan garis pantai dari gelombang atau ombak dapat digunakan pemecah gelombang yang berfungsi untuk memantulkan kembali energi gelombang. Berbagai cara yang ditempuh untuk memecah gelombang di antaranya dengan menggunakan tumpukan tetrapod yang terbuat dari beton pada jarak tertentu dari garis pantai. Cara-cara untuk mengatasi gelombang di pantai 1. Hutan bakau Hutan bakau dapat membantu mengatasi gelombang serta sekaligus bermanfaat untuk kehidupan binatang, serta tempat berkembang biak ikan-ikan tertentu. Hutan bakau di sebagian besar pantai utara sudah hilang karena ulah manusia, yang pada gilirannya akan menggerus pantai. 2. Terumbu karang Terumbu karang juga merupakan pemecah gelombang alami, sehingga sangat perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan dalam mempertahankan garis pantai. Pasir pantai dan pegunungan Rupanya, asal-usul pasir pantai berhubungan dengan pegunungan, loh. Dari waktu ke waktu, bagian gunung terkikis, jadi, ada bagian lumpur, pasir, kerikil, batu kecil sampai batu besar yang terkikis menuju ke sungai. Lama-kelamaan, bagian-bagian itu mengalir ke laut. Saat mengalir ke laut, semua endapan itu menjadi semakin terurai. Semua kerikil dan batuan yang kecil terurai semakin kecil sehingga saat mencapai laut sudah menjadi seperti lumpur. Bahkan, partikel batuan yang sudah sangat kecil menjadi lumpur sulit dilihat tanpa bantuan alat. Namun, kita masih bisa melihat butiran-butiran pasir halus. Proses yang membuat pasir dari gunung sampai ke pantai juga membuat bentuk pasir pantai tidak sama, bahkan, jika diperhatikan, warna setiap butiran pasir berbeda dan bentuknya tidak sama, iya kan? Mengapa sih warna pasir pantai berbeda-beda? Ada macam-macam warna pasir pantai. Ini karena warna pasir pantai yang berbeda berasal dari mineral-mineral yang berbeda pula. Warna pasir pantai dipengaruhi dari batu atau pasir itu berasal, misalnya. Ada pasir warna krem dari batu Veldespar, warna putih dari batu Kuarsa, dan ada juga yang kehijauan dari olivin, atau warna hitam dari batu basal. Kalian bisa mengetahui asal pasir pantai itu dari warna dan bentuknya. Misalnya nih, ada pantai di Hawaii dan Islandia yang memiliki pasir pantai berwarna hitam, karena asalnya dari batuan gunung vulkanik. Kemudian, pasir pantai yang bergerigi dan tidak halus menandakan pasir itu berasal dari tempat yang tidak terlalu jauh. Sedangkan, pasir yang lebih halus berasal dari tempat yang lebih jauh dan mengalami proses yang lebih panjang sebelum sampai ke pantai. Setiap material dari pegunungan juga ada yang lebih mudah hancur dan ada yang lebih sulit hancur. Saat ada di pantai, bagian pasir yang cukup besar tidak mengalir sampai ke laut dalam. Kemudian, saat pasir terbawa ke tepian pantai, ombak akan kembali menariknya ke laut dan ada ombak yang lebih kecil mengembalikannya ke sepanjang pantai. Kalian pasti tidak asing dengan keberadaan pantai kan? Keberadaan pantai selain menjadi sebuah objek pariwisata, ternyata juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah bagi sebagian orang. Kondisi geografis di Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal tersebutlah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki banyak pantai. Apakah kalian tahu bahwa luas perairan di Indonesia itu 2 per 3 lebih besar dibandingkan luas daratannya? Maka dari itu, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia nomor 2 setelah negara Kanada. Mulai dari Sabang sampai Merauke, tersebar banyak sekali pantai, baik itu pantai dengan pasir putih atau pantai dengan pasir lumpur. Meskipun pantai-pantai tersebut berbeda, tetapi manfaat yang diberikan sangat banyak bagi umat manusia yang tinggal di sekitarnya. Nah, sebenarnya apa sih pantai itu? Lalu apa saja ya jenis-jenis pantai yang ada di planet bumi ini? Bagaimana ya upaya kita untuk menanggulangi adanya kerusakan pantai yang terjadi akhir-akhir ini? Yuk simak ulasan terperinci berikut supaya kamu dapat memahami hal-hal mengenai pantai yang ada. Pengertian Pantai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 09 PRTM 2010 mengenai pedoman pengaman pantai, disebutkan bahwa pantai merupakan daerah pertemuan antara laut dan daratan, yang diukur ketika pasang laut tertinggi dan surut terendah. Sementara itu, menurut B. Triatmojo, pantai adalah batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan. Beliau juga mengungkapkan bahwa daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan yang dimulai dari batas garis pasang laut tertinggi. Lalu, daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, yang dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, yang mana juga termasuk pada dasar laut dan bagian bumi yang berada di bawahnya. Pada sebuah pantai pasti mempunyai garis pantai, yakni garis batas pertemuan antara daratan dan air laut. Garis pantai ini posisinya tidak tetap dan dapat berpindah-pindah sesuai dengan bagaimana pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Pantai dapat terjadi karena adanya gelombang yang menghantam tepi daratan tanpa henti sehingga mengalami proses pengikisan. Gelombang yang menghantam tersebut disebut dengan gelombang destruktif. Sebuah pantai tidak hanya dapat menjadi objek wisata dan sumber ekonomi masyarakat saja, tetapi juga dapat menjadi tempat hidup beberapa organisme. Ciri-ciri pantai 1. Biasanya terdapat ekosistem mangrove di sekitarnya. 2. Memiliki garis pantai yang permanen dan terjaga secara baik. 3. Berperan sebagai rumah bagi banyak jenis makhluk hidup sekaligus dapat menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. 4. Biasanya terdapat pola usaha budidaya air payau. Manfaat keberadaan pantai 1. Sebagai objek wisata 2. Sebagai sumber protein hewani Area tambak garam 3. Sebagai daerah pertanian pasang surut 4. Dapat menjadi wilayah perkebunan kelapa 5. Pengembangan kerajinan tangan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya Jenis-jenis pantai Seperti yang sudah aku bahas tadi Pantai yang tersebar di seluruh planet bumi memiliki banyak jenisnya yang diklasifikasikan berdasarkan bagaimana proses pembentukan dan bentuk geografisnya Berdasarkan proses pembentukannya yaitu 1. Pantai Spit yakni pantai yang salah satu ujungnya bersambung dengan daratan Contohnya adalah Farewell Spit yang terletak di Selandia Baru 2. Pantai Tambolo yakni bukit endapan pada pantai yang menghubungan antara sebuah pulau dengan pulau utama Contohnya adalah The Angel Road yang terletak di Pulau Sodo, Jepang 3. Pantai Baymouth yakni bukit endapan di sebuah pantai yang memotong teluk dengan lautan 4. Pantai Viot yakni pantai yang memiliki bentuk berlekuk-lekuk panjang dan sempit dengan tebing yang curam Pantai ini terjadi karena adanya kikisan gletser Contohnya adalah Viot Geiranger Viot yang terletak di Norwegia 5. Pantai Ria yakni pantai yang memiliki bagian muara lebih besar dan tebing yang curam Pantai ini hampir menyerupai dengan Pantai Viot tetapi pantai ini terbentuk karena adanya lembah sungai yang tergenang air Contohnya adalah Georges River yang terletak di Sydney, Australia 6. Pantai Sekareng yaitu pantai yang daratannya terdapat banyak pulau kecil 7. Pantai Bukit Pasir yakni pantai yang terjadi karena adanya perbedaan pasang naik dan pasang surut yang besar Pantai jenis ini sering bertiup angin laut dan pesisirnya kering Contohnya adalah Pantai Parangkritis yang terletak di Yogyakarta 8. Pantai Berdanau Huff yakni pantai yang terpisah dari laut dan di dalamnya terdapat sungai yang bermuara Pantai jenis ini sering disebut sebagai laguna Contohnya adalah Pantai Samas yang terletak di Yogyakarta 9. Pantai Estuarium yakni pantai yang memiliki muara sungai berbentuk corong dengan dasar yang lebih dalam Pantai jenis ini terjadi karena adanya proses pengikisan pasang naik dan pasang surut Contohnya adalah Muara Sungai Kapur yang terletak di Riau 10. Pantai Liman yakni pantai yang memiliki teluk kecil pada muara sungainya Pantai jenis ini hampir sama dengan Pantai Estuarium dan terjadi karena adanya penurunan dasar sungai dan erosi sungai 11. Pantai Delta yakni pantai yang memiliki sebuah delta Delta merupakan daratan yang terjadi akibat proses pengendapan hasil pelapukan di muara sungai 12. Pantai Karang yakni pantai yang memiliki banyak pulau dan batu karang di sepanjang pantainya Contohnya adalah Pantai Apalarang yang terletak di Sulawesi Selatan Berdasarkan bentuk geografisnya 1. Pantai Landai yakni pantai yang memiliki permukaan relatif datar Pantai jenis mencangkup adanya Pantai Mangrove Pantai Delta Pantai Bukit Pasir dan Pantai Estuarium 2. Pantai Curam yakni pantai yang bentuk geografisnya adalah bergunung-gunung Hal tersebut disebabkan karena adanya retakan yang memanjang sejajar dengan pantai dan terkikis oleh ombak besar hingga menjadikan tebing curam serta laut yang dalam Contohnya adalah pantai di Selatan Pulau Jawa dan Barat Pulau Sumatera 3. Pantai Bertebing Fles yakni pantai yang memiliki bentuk geografis berupa curam pada muka tebingnya karena terdapat pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai Di pantai jenis ini biasanya memiliki laut yang dangkal Pantai Fles ini terjadi karena adanya proses penimbunan hasil rusakan tebing itu sendiri Biasanya karena abrasi atau erosi Contohnya adalah Pantai Timang yang terletak di Yogyakarta 4. Pantai Karang yakni pantai yang memiliki terumbu karang di sepanjang pantainya Contohnya adalah Taman Bunaken yang terletak di Manado Kerusakan lingkungan pantai Secara garis besar Kerusakan di lingkungan pantai itu dapat berupa pencemaran Degradasi fisik habitat Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam Abrasi pantai Bencana alam Dan lain-lain Nah, ini dia penyebab terjadinya kerusakan di lingkungan pantai Antara lain Satu, kegiatan menyelam yang dilakukan oleh para wisatawan dengan menyentuh hingga membawa pulang terumbu karang Sebenarnya, satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang Dua, membuang sampah secara sembarangan ke laut dapat menyebabkan pencemaran air laut Tiga, penggunaan pupuk dan pesticida buatan dapat merusak terumbu karang yang ada di lautan Empat, banyaknya limbah air yang mengalir ke laut Lima, penambangan pasir dan bebatuan di laut dapat merusak terumbu karang Enap, penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau cyanida Tujuh, pengerukan yang dilakukan di sekitar terumbu karang dapat mengganggu ekosistem terumbu Lalu, apa upaya penanggulangan kerusakan di lingkungan pantai Dalam melaksanakan upaya penanggulangan ini, tidak hanya pemerintah saja yang berperan penting, tetapi juga masyarakatnya Pengelolaan pantai yang cermat dan ramah lingkungan disebut dapat mencegah terjadinya kerusakan ekosistem di wilayah pantai Upaya penanggulangan ini perlu dilakukan secara hati-hati Mengingat bahwa masyarakat mempunyai ketergantungan tinggi dengan keberadaan pantai dan sumber daya yang ada di dalamnya Lalu, bagaimana ya upaya penanggulangan tersebut? 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait betapa pentingnya tindakan penanggulangan guna mencegah kerusakan lingkungan pantai 2. Mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam rencana penanggulangan kerusakan lingkungan pantai secara terpadu 3. Membantu masyarakat yang tinggal di sekitar pantai untuk mengembangkan adanya aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan 4. Memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pantai Nah, itulah pengertian pantai, jenis-jenisnya besar upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pantai Apakah kalian suka bepergian ke pantai, atau bahkan rumah kalian berada di dekat pantai? Jika iya, kalian harus selalu menjaga kebersihan pantai ya Baik sebagai wisatawan yang berkunjung atau sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar pantai Nah itu dia penjelasan dari aku mengenai asal-usul pantai Jangan lupa tunggu video berikutnya ya Jangan lupa tunggu video berikutnya ya